hai hai guys kita ngerok tebu dulu ini alat kerok tebu kita guys seperti ini ya dari gergaji besi untuk pembuatannya cek aja di video sebelumnya ya di channel YouTube Ahmad Skandar Oke langsung aja kita kerok guys ini tebu kita kuning ini mantap nih asli tebu lawang ini cara kerjanya guys Oke guys selesai ini tinggal dikit lagi sih biasa kita pagi hari ngerok tebu guys ini tadi karena kita pergi dulu ke pelamboyan beli perlengkapan sekolah anak jadi kita ngeroknya tengah hari deh ini udah jam setengah satuan menelit tebu udah manggal kita orang rumah nunggu dulu nanti kita siap ngerok ini siap kita potongi baru kita kelapa gantian orang rumah yang pulang kita lagi guys jadi ngeroknya dari bawah dulu guys ya dari bawah baru ke atas jadi yang kita pegang itu bagian yang belum dikerok yang udah dikerok nggak kita sentuh lagi pakai tangan nah gini misalnya gini kan ke atas lagi tangan kita tuh begini nggak kena pegang kan jadi tebunya bersih lah supaya hanya meminimalisir tebu agar tidak kotor kita waktu mau proses pemotongan lagi yang bersih jadi kita tetap bersih guys Hai hal dua guys Hai ini tadi kita potongi sekitar lembar sebatang lumayan bagus-bagus ini kita tebu dari Padang namanya tebu lawang tebu lawang itu karena daerah nanamnya ini di daerah puncak lawang guys banyak orang nyebutnya tebu lawang kalau di suku Jawa lawang yang itu pintu pintu padang lawang itu nama daerah guys puncak lawang juga terkenal manis-manis dari sana kita ambil bahan bakunya dari sumbar kita provinsi Oke guys sudah selesai ini ini tebu yang sudah kita krok ini lumayan besar-besar ya cukup sekian dulu video kali ini guys sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like comment subscribe serta aktifkan lonceng sebelahnya hingga menjadi lonceng berdoring gratis guys kalau sudah terima kasih